Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam acara pembelajaran bahasa Arab dalam hari ini kita membahas kitab Nahul Wadih yang jilid yang ketiga dan pada kesempatan sebelumnya kita akan membahas di pembahasan tentang Mawadih Fadhi Hamzati Anna tempat-tempat kapan di mana Inna itu dibaca Anna yang pertama yaitu sebagai fa'il, sebagai ma'lbi sebagai naibul fa'il dan jika didauni oleh huruf jen Nah dalam kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Mastu Awal Min'an Walfi'ah Marilah kita buka pengajian atau pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan baca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim pada buku yang ini buku Lahul Wadih ini yang dihidupkan dengan catakan seperti ini di halaman 21 ya 21 sedangkan di buku yang ada terbitan dari rumah Arif ini ini halaman berapa ya oke kita cari halaman 21 ya tampaknya lebih jauh lagi oke halaman 22 23 24 oke halaman 25 al-masdarul mu'awwal min'an walfi'ah min'an walfi'ah masdar mu'awwal jadi bahasanya dikenal itu masdar mu'awwal atau masdar yang hasil ta'wil ta'wil itu diperkira-kirakan ya dikira-kirakan seperti masdar seperti masdar masdar itu kan seperti ini fataha yaftahu fathun nah kata fathun itu masdar ya koro'ayakra'u kiro'atan wakur'anan itu masdar atau akalaya'kulu aklun aklan kata aklan aklun fathun kiro'atun itu masdar namanya masdar sore masdar sore itu masdar yang benar-benar masdar ya contoh lagi menulis menulis itu kitabah masdarnya kata bayaktubu kitabah kata kitabah itu adalah masdar na'u masdar dari namanya namun tidur aklun maka syurbul maka itu masdar ya nah ini namanya masdar sore ada juga namanya masdar mu'awwal masdar mu'awwal itu apa masdar yang tidak sore tidak jelas ketika kita lihat itu bukan bentuk masdar bentuknya adalah fi'il tetapi bisa ditakwil atau dikira-kirakan dengan dimaknai ditaksirkan dengan masdar sore tapi bentuknya itu tidak masdar tetapi berupa fi'il yang didakwil oleh an contoh uridu an akro'a uridu an akro'a saya ingin baca uridu an akula saya ingin makan uridu an anama saya ingin tidur uridu an adrusa saya ingin belajar nah kata an adrusa itu maf'ul bih ya kan tapi bentuknya fi'il nah kata an adrusa itu bisa ditakwil masdar menjadi apa uridu dirosah uridu nauma uridu julusa bisa ditakwil seperti itu ya sehingga disebut dengan masdar mu'awal perhatikan contoh berikut ini supaya lebih jelas bismillahirrahmanirrahim al-amsilatu contoh-contoh ya surruni antas du'o ya surruni bahagia bagiku apa yang bahagiakan bu antas du'o engkau bersedekah eh bukan engkau berkata jujur engkau jujur nah kata antas du'o itu bisa ditakwil menjadi sit-uka kenapa sit-uka karena antas du'o ini kursinya sebagai fa'il daripada ya surru ya surru bahagia membahagiakan ini aku ini sebagai makul bih ya ini ya antas du'o ini sebagai fa'il daripada ya surru jelas ya sehingga disini kata antas du'o ini bisa ditakwil menjadi sit-uka namanya ini masdar soeh yang di dalam kurung itu masdar soeh kalau di sebelah sini yang sebelah kiri adalah masdar soeh sementara yang sebelah kanan namanya masdarmuawal jelas ya kenapa disebut dengan masdarmuawal karena bentuknya bukan masdar yang nyata yang tampak soeh soeh itu jelas sementara ya maka disebut dengan muawal tetapi kalau disini sebelah kiri ini karena jelas masternya maka disebut dengan masdar soeh sit-uka pertanyaannya kenapa kok ditumbah sit-uka karena sebagai fa'il dari ya surru jelas ya oke kita lanjutkan maknanya dan meski makna sebetulnya ya 90% sama 99,9% sama maknanya cuma kadang-kadang lebih suka menggunakan fiil lebih suka menggunakan masdar meskipun dalam segi makna yang sebenarnya tidak terdapat jauh 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 yufrihuka antan jahat yufrihuka membahagiakanmu nah kata membahagiakanmu mu ini adil makh lebih fa'ilnya mana antan jahat ya engkau sukses membahagiakanmu engkau sukses maksudnya yang membuatmu bahagia itu adalah engkau sukses nah ini kata antan jahat bisa ditakwil menjadi najahuka kenapa karena disini sebagai fa'il dari yufrihuka yufrihuka najahuka caranya adalah cari masternya kemudian ditakwilkan kata antan jahat maksudnya adalah ta'wilnya najahuka secara makna lebih gampang ketika berupa mastermu awal yufrihuka najahuka kesuksesanmu membahagiakanmu lebih gampang tapi kalau yang berupa fi'il yang mastermu awal ini benar jemakanya kurang pas di bahasa Indonesia engkau sukses membuatmu bahagia dengan kurang pas sungai nil sungai nil berkurang maksudnya berkurang airnya dikhawatirkan berkurang yukhofu naqsun nil kataan yang kusah bisa ditakwil dengan naqsu karena sebagai na'ibul fa'il dari fi'il majhul yukhofu yukhofu dikhawatirkan ya naqsun nil kekurangan sungai nil berkurangnya sungai nil maksudnya adalah berkurang airnya yuhabbu antan syato yuhabbu disukai antan syato engkau rajin kata antan syato antan syato itu adalah bisa ditakwil dengan nasyat uka kenapa nasyat uka karena ini ada untuk masjid dari kata antan syato dari kata nasyat nasyato yang syatu nasyat uka nasyat itu artinya kegiatan nah kenapa disitu di doma nasyat uka karena sebagai na'ibul fa'il dari kata yuhabbu yuhabbu dicintai disayangi apa nasyat uka kerajinanmu kegiatan antaf'alal wajib khairul laka berarti untuk yang satu dua ini sebagai fa'il yang ketiga empat sebagai na'ibul fa'il yang kelima antaf'ala wajibah khairul laka berarti sebagai muktada antaf'ala engkau melaksanakan alwajibah pekerjaan kewajiban khairul laka itu lebih baik bagimu berarti kata antaf'ala bisa didaikan dengan ti'alukal wajibah khairul laka engkau melaksanakan kewajiban itu baik baik bagimu kata antaf'ala bisa ditambil dengan fi'alukal baik antaf'ala maupun fi'alukal sebagi muktada jelas ya kita lanjut antan sohas sodiqa afdaru engkau menasihati teman afdaru itu lebih utama kata khairul laka sama afdaru itu sebagi khabar antan soha muktada mengkau menasihati as-sadiqo saudara karena ini sebagai khulbi di fath'a kata antan soha bisa ditambil dengan nushuka 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 nushaya nushah nushah nushun kalau belajar di apa namanya amstilah ya kita coroh nushaya nushah 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 pernah belajar ini penting juga ketika posisi mencari masdarnya untuk masdar nushah 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 posisinya posisinya sebagai khabar al-buru'atu antah tarima nafsaka kata antah tarima nafsaka itu takwilnya ihtiroh muka untuk masdar sorry hanya ihtiroh muka disini sebagai khabar muka daripada daripada al-buru'atu orang pelit itu adalah kepelitan adalah harta orang lain Asyuhu Bukhulukah bimariqah Dengan asyuh Itu bakil dengan Harta orang lain Maksudnya apa ya Yang penting disini adalah Antabukhola ini khobar Daripada asyuhu Dan antabukhola bisa ditakfil Dengan bukhukah Tolabatil midu An yujiba Ini posisi Ini sebagai Tolaba mencari Atil midu anak An yujiba Tolaba meminta Atil midu anak An yujiba Dia menjawab Ini kata Tolaba Ini maknanya banyak Tolaba itu bisa mencari Bisa menuntut Bisa meminta Bisa bertanya Tolaba Nanti maknanya Sebeda dengan konteksnya Tolaba Til midu anak kecil Murid itu Tolaba meminta Atil midu murid Meminta apa An yujiba Dia menjawab Maksudnya ada orang yang mau menjawab Nah Ini kata an yujiba bisa ditakuin dengan An yujiba Tolaba Til midul An yujiba Anak murid kecil itu Meminta Jawaban Kata nomor 10 Juga sama Aroda Aroda Ingin An nadiru Pendebat Atau orang Ngetra diskusi An yaktabiruni Untuk memujiku Nah kata an yaktabiruni Ini sebagai maf'ulbi Dari kata Aroda An nadiru fa'il An yaktabiruni Maf'ulbi Atau objek Nah kata an yaktabiruni Bisa ditakuin dengan Ikhtibari Ikhtibari Aroda Nadiru Yang pendebat Atau yang mengajak Diskusi itu Ingin apa Ikhtibari Mengujiku Ya Nomor 11 Roritu Fi an yusafiro Berarti kan kata Roritu Kata Roriba Itu artinya Bisa berarti Menyukai Bisa berarti Membenci Berlawanan kan Perbedaannya adalah Kalau Roriba Berdengun dengan Fi Maka artinya Suka Ya Sebaliknya Bila diartikan Bisa ditambahkan Dengan an Roriba An Maka artinya Membenci Ya Roribtu Fi An yusafiro Roribtu Aku suka Fi an yusafiro Dia Melakukan perjalanan Kata an yusafiro Ini Posisinya setelah Fi Di huruf Jer Dan Ini adalah Majlur Tapi kok Tidak ada tanda Jernya Karena dia Fi Ail Dan bisa ditambahkan Dengan Roribtu Fi Safarihi Roribtu Fi Safarihi Aku Suka Dia Makan Kerja Tanah Ajibtu Min antara Kabaro Ajibtu Aku Takjub Min antara Kabaro Engkau Bersombong Atau Berbangga Menombongkan diri Ajibtu Min antara Burika Ajibtu Min antara Burika Aku Takjub Aku Hiran Dengan Kesombonganmu Kata Anka takab Barong Bisa ditakwil Min Takab Burika Kenapa takab Burika Ada min Ya Jelas ya Al-Quaid An Adalah Harfun Masdari An Adalah Harfun Masdari Huruf Masdar Huruf Yang bersifat Masdar Bisa ditakwil Huruf Dia itu Bisa ditakwil Wal fi'alul Ladi ba'dahu Masdar An Dan fi'il Setelah An itu Bisa ditakwil Dengan Masdar Misalnya Antadrisa Menjadi Dulu Suka Antakula Menjadi Akluka An'akula Bisa menjadi Akli Ya Kod Yakun Masdar Kod Bertemu Dengan Fi'il Madi Artinya Terkadang Kod Yakun Masdar Terkadang Masdar Terkadang Masdar Mu'awal Masdar Mu'awal Itu Terkadang Atau Bisa Berupa Berupa Dari Apa Min Anwal Fi'il Fa'ilan Kod Yakun Masdar Mu'awal Min Anwal Fi'il Fa'ilan Jadi Masdar Mu'awal Dari Dan fi'il Terkadang Bisa Berupa Apa Fa'il Seperti Contoh Satu Dua Auna Iba Fa'il Atau Na'id Fa'il Seperti Contoh Tiga Dan Empat Atau Sebagai Berupamu Tada Seperti Contoh Lima Dan Enam Aukhobaran Bisa Menjadi Khobar Tujuh Dan Lapan Contoh Yang Tadi Atau Bisa Juga Berupa Bih Bisa Ditahwil Dengan Masdar Dan Dia Menjadi Makbul Sembilan Sepuluh Tadi Atau Majlur Dengan Huruf Jari Contoh Yang Ke Sebelas Sebelas Kiri Ini adalah Namanya Masdar Awal Dan Masdar Soreh Dan Masdar Soreh Adalah Sebelah Kiri Itu Yang Memang Berupa Masdar Demikian Bahasa Rendangan Masdar Awal Yang Merupakan Fi'il Yang Dilaul Dan Bisa Ditahui Dengan Masdar Maksudnya Masdar Soreh Dan Dia Bisa Berupa Fa'il Naib Fa'il Tada Khobar Maf'ul Bi Atau Banjirur Dengan Huruf Jad Inilah Pembahasan Tentang Masdar Mu'awal Selanjutnya Kita Pembahasan Masuk Pada Bawah Di'u Kasri Hamzati Inna Kelanjutan Daripada Pertemuan Sebelumnya Bahasa Tentang Anna Demikian Bahasa Tentang Anna Kita Lanjutkan